Halo semuanya, balik lagi sama Kucubars Di video kali ini kita bakal membahas lagi sebuah misteri lagi yang ada di game Busy Blator Indonesia Oke, jadi disini untuk misterinya itu adalah patung dan juga adanya sirkuit ternyata yang disembunyikan oleh permainan yang bertajub game ini guys Oke, jadi untuk kalian yang baru gabung ke channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu teman-teman untuk channel ini Karena banyak banget informasi, akan ada informasi lengkap tentang game ini ya guys Oke, kita bakalan bahas satu per satu teman-teman Oke, semoga kalian juga lebih tahu awasannya dan lebih tahu juga tentang permainan ini Dan untuk rutinya sendiri yaitu Palopo to Palu ya guys, kalau kalian tadi lihat di awal video tadi Oke, sekarang aku menggunakan atau membahas tentang misteri ini menggunakan bus yang bernama Bus PO Haryanto dari Wydros ya Oke, jadi langsung aja teman-teman, gak usah lama-lama lagi Di episode kali ini aku bakalan membahasnya lebih detail lagi Dan disini, oh iya by the way, disini untuk lokasinya itu dekat disini guys Nah, jadi di Istana Danu, tepatnya ada di arah sebelah sini Nah, jadi disini kita langsung aja teman-teman menuju ke lokasi dimana adanya Istana Danu ya teman-teman Istana Dawu ya, oke Let's go Dan kita jalanin dulu klaksonnya dan awas bang, bang, awas bang Ya ampun bang, bang Oke, let's go langsung aja, gak usah lama-lama lagi Dan disini kita bakalan menelusuri lokasi Istana Dawu ya teman-teman Semoga aja kita sampai dengan selamat menuju ke Istana Dawu tersebut guys Oke, ini dia teman-teman lokasinya Sebentar dulu, kita cek dulu Dan untuk kalian yang mau ke Istana Dawu, kalian bisa belok kanan ke perempatan di depan sana guys Oke, let's go Nah, disini lokasinya cukup dekat ya teman-teman Pokoknya ada di Kota Palu Oke Disini kita bakalan bahas Dan disebelah kanan kita itu ada kayak semacam tempat gitu guys Oke, aku gak tau juga Dan ya, kita klakson dulu teman-teman Halo bang, halo juga bang Oke bang, oke, let's go Nah, jadi APS-nya gak ngedrop teman-teman Dan fokus titiknya itu di 30 APS sekarang guys Dan disini kita udah menemukan perempatannya Jadi perempatan itu kalian belok ke arah sebelah kanan ya guys Kalau kalian pengen ke Istana Lawu Atau Istana Dawu teman-teman ya Tempatnya di Provinsi Sulawesi Di Kota Palopo guys Kalian bisa lewat ke sini Dan apakah kalian semua orang Palopo Apakah kalian mengenal Istana Dawu ini Coba komen aja di kolom komentar Dan disebelah kiri kita itu adalah sebuah restore gitu ya Oke, disebelah kanan kita adalah sebuah alun-alun Awas bang polisi ya Ampun bang, bang Oke, disini kita udah sampai Tepatnya disini ya guys Oke, kalau kalian buka Google Maps-nya sendiri Ini kita udah masuk ke Istana Lawu ya Istana Dawu ya Aduh Lawu Terus bang Jumper Kenapa di bus simulator itu ke Nah, jadi kalau kalian udah melewati supermarket yang besar ini Kalian bakalan ketemu iklan seperti ini Oke, sungguh menyebalkan sekali guys Oke, kalau kalian sudah menemukan yang namanya supermarket seperti itu Kalian tinggal belok ke kanan aja ini Dan kalau kalian melihat tulisan di depan sini Ada tulisan yang kayak semacam kanan Israel Dan juga ada emotikon Kayak emotikon ketawa atau senyum gitu Kalian belok ke kanan Dan kalian langsung aja telusuri Kesini masuk ke jalur uproot dari Pertaminanya sendiri guys Oke, jadi kalau kalian ikuti jalan ini Kalian bakalan menemukan istananya guys Nah, jadi disana juga ada sebuah patung misterius Oke, disini ada Welcome to the Stoodstretch Oke, let's go Kita akan mencoba mencari patung tersebut Itu berada di lokasi ini Aku lupa patungnya itu lokasinya dimana Dan disini kita udah memasuki Stoodstretch Bus Simulator Indonesia Dan ini adalah maps yang dibuat aja ya teman-teman Oke, jadi ini adalah lokasi sirkuit tersembunyi Yang berada di game ini teman-teman Oh my god, ini sirkuitnya bisa bergerak-gerak gitu Aku gak tau tanah kok bisa digituin Dan kita akan mencari Dimana sih lokasi patung yang berada di game Bus Simulator Indonesia ini guys Oke, jadi disini ada logo Pertamina juga teman-teman Kalau kalian lihat secara detail Oke, kalian harus mengikuti alur dari perjalanan ini Dan sebentar dulu guys, ini ada sebuah air terjun di sebelah kiri kita ya guys Oke teman-teman, disini kalau kalian pilih rute ke arah sebelah kanan Itu adalah rute yang cukup keren ya teman-teman Soalnya disana ada sebuah gua yang mengeluarkan air gitu guys Dan disini kalau kalian pilih rute yang aku pilih ini Ini adalah sebuah rute yang kayak pemandangan-pemandangan gitu guys Dan bukan pemandangan aja kayak kelok-kelok yang cukup menyusahkan Untuk kalian yang pengen tau Nah Bang Cupers, dimana katanya ada sebuah patung yang cukup mengejutkan Oke, jadi patungnya itu atau lokasi patungnya itu setelah kita melewati sirkuit ini Oke, langsung aja teman-teman Kita gak boleh sampai terjatuh dari sirkuit ini guys Oke, masalahnya ini Sirkuit ini adalah sirkuit terbesar yang pernah aku jelajahi Oke, itu dia teman-teman patungnya Kalau kalian lihat sendiri di game ini ya teman-teman Oke, kalau kalian udah melihat tuh Di belakangku ini, kalau kalian lihat sendiri teman-teman Nah, jadi di belakangku itu ada kayak terowongan Dan itu ada kinci ranginya juga Dan ada kayak semacam tempat Kayak buat apa ya namanya itu terowongan gitu Dan, kalau kalian udah menaiki ke sini Itu maleo membuat kayak semacam patung yang cukup mengerikan guys Nah, jadi menurut kalian maleo ini pintar atau enggak guys Dan ini dia lokasi dari patung yang cukup mengerikannya Nah, jadi ini dia teman-teman Patung atau lokasi patung yang menurutku ini adalah sebuah easter egg Entah apalah inilah Ya, oke guys Jadi, menurut kalian ini easter egg atau bukan Coba komen aja di kolom komentar di video hari ini guys Oke, jadi ini dia teman-teman Dan kita capture dulu Dan ya, kita udah berhasil menemukan lokasi patung misteriusnya Dan next video kita bakalan bahas apa lagi tentang game ini Coba komen aja di kolom komentar Malah iklannya muncul lagi Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton video ini See you next video